Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini berjumpa lagi dengan kak gedodo hari ini kita akan belajar mengenai bilangan kwadrat ya bilangan kwadrat dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dengan kalian yang pelajari di sekolah misalnya kakak punya langsung aja 1, 2, berarti 12 dikwadratkan ya artinya 12 x 12 caranya adalah disitu ada angka 1 di depan dan angka 2 di belakang ya dari belakang itu angka 2 nya dikwadratkan 2 kwadrat adalah 4 kemudian disitu ada angka 1 dan 2 1 dan 2 nanti dikalikan ya 1 x 2, 2, hasil akhirnya ingat ya dikalikan 2 lagi 1 x 2, 2, dikalikan 2 lagi 4 kemudian yang terakhir angka di depan ada angka 1 dikwadratkan 1 kwadrat adalah 1 jadi hasil angka dari 12 kwadrat adalah 144 kita coba lagi angka 13 ya artinya 13 x 13 di depan ada angka 1 di belakang ada angka 3 ingat ya tadi dari angka 3 nya di belakang dikwadratkan 3 kwadrat 9 kemudian yang kedua angka itu dikalikan terus dikalikan 2 lagi 1 x 3, 3 x 2 lagi nah terakhir angka di depannya dikwadratkan 1 kwadrat adalah 1 13 kwadrat adalah 169 kita coba angka yang lebih gedean ya 21 dikwadratkan ingat angka belakang dikwadratkan 1 kwadrat 1 kemudian kedua angkanya dikalikan 2 x 1, 2 terus dikali 2 lagi nanti 2 x 1, 2 2 x 2 lagi adalah 4 terakhir angka di depan 2 dikwadratkan 2 kwadratkan adalah 4 di dalam 1 kwadrat adalah 441 kita coba lagi misalnya 23 ya kan dikwadratkan angka belakang dikwadratkan ya 3 kwadrat 9 terus angka kedua angkanya dikalikan 2 x 3, 6 6 x 2, 12 kita taruh angka 2 nya nyimpan 1 ya terakhir angka di depannya dikwadratkan 2 kwadrat 4 4 tambah 1 berarti berapa? 5 t 23 kwadrat hasilnya adalah 529 kita coba lagi angka depannya 3 ya 32 dikwadratkan ingat belakangnya berapa? belakangnya berapa? 2 ya 2 kwadrat adalah 4 ya 4 kita tulis angka 4 kemudian 3 sama 2 nya dikalikan 3 x 2 adalah 6 ingat dikalikan 2 lagi ya 6 x 2 12 kita tulis angka 2 nya nyimpan 1 kemudian angka depannya 3 3 kwadrat 9 9 sampai 1 adalah 10 kita coba angka yang lebih gede lagi 42 kwadrat 2 dikwadratkan berapa? 4 kemudian ingat 4 x 2 8 8 x 2 lagi 16 terus angka 6 nya nabung 1 depan ada angka 4 4 dikwadratkan 16 16 tambah 1 17 kita coba angka bergede lagi 20 eh 64 ya kwadrat di belakang ada angka 4 4 x 4 16 6 nya tulis nyimpan 1 terus angka 6 sama 4 dikwadratkan 6 x 4 24 24 x 2 48 48 tambah 1 49 kita terus angka 9 nya nabung 4 di depan akan 6 6 dikwadratkan 36 36 tambah 4 adalah 40 64 64 kuatnya 40 96 ya itu adalah cara yang mungkin bagi kalian bisa jadi acuan ya biar lebih cepat ngitungnya ya nanti kurang dari 10 detik ya semoga penempatan kali ini sampai jumpa lagi dalam kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati